Intro Di balik kesuksesan seorang pesepak mula pasti ada jalan lika-likunya dalam mencapai tujuan karir Misalnya saja pemain yang sampai merubah posisi mainnya Ternyata ada beberapa penjaga gawang hebat yang dulunya bukan seorang hiper Tapi menempati posisi lain Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 hiper hebat yang dulunya bukan seorang hiper Yuk mari kita bahas Cekki Bro Yang pertama ada David Degia Hiper asal Spanyol Degia adalah seorang striker dan sempat mencetak banyak gol saat masih berusia 14 tahun Hal itu disampaikan oleh mantan pelatihnya yakni Jose Maracruz Bahkan bakat sebagai penyerang juga sering ia lakukan saat menangkis bola Bukannya menggunakan tangan dia malah menggunakan kakinya Yang kedua ada Keylor Navas Keeper asal Costa Rica ini Bunuhnya juga seorang striker Sebenarnya jiwa Navas ini adalah penangkap bola Bukan penendang Namun waktu masuk SSB Dia ditempatkan sebagai striker Keylor Navas punya gerakan lari yang lincah Dan penguasaan bola yang cukup bagus Akhirnya di usia yang ke 17 tahun Ia ditempatkan oleh pelatihnya di bawah mistar gawang Dan disitulah ia membuktikan bakatnya Yang ketiga ada Gianluigi Buffon Siapa sangka Keeper legendaris asal Italia ini Ternyata dulunya pernah merasakan banyak posisi Mulai dari striker Gelandang Winger Hingga back tengah Saat Gianluigi Buffon direkrut oleh Ace Parma pada 1991 Ia masih berposisi sebagai striker Namun saat ada Keeper Ace Parma yang menderita cedera Gianluigi Buffon merasa tertantang untuk menggantikan posisinya Yang keempat ada Adrian Adrian dulunya juga mengawali karir sepak bulannya bukan sebagai Keeper Sampai umur 10 tahun Adrian masih ditempatkan sebagai striker Kala itu dia membela klub masa kecilnya C.D. Altair Mungkin karena jiwa striker masih melekat Ia bahkan pernah mencetak soloran gol Kala membela West Ham United dulu Yang kelima ada Loris Karius Ternyata dulunya Lord kita ini adalah seorang striker di masa sekolah Namun suatu saat Keeper mereka tak bisa hadir dalam sebuah pertandingan Akhirnya Karius merasa tertantang buat mencoba jadi Keeper Alhasil Karius ternyata malah tampil mengesankan Dan akhirnya ia sangat menikmati posisi barunya tersebut Terima kasih telah menonton!